Saya kalau gitu minta konklusi atau minta pencerahan dari sang mantan hakim atau hakim 2003-2008 Pak Marwarar sihan Pak Marwarar, monggo, sepencerahan, ini perspektif hukum yang berbeda saya nggak tahu ini sebenarnya seperti apa Ya mungkin dicerahkan juga sebagai orang yang awam hukum Pak Marwarar, monggo Boleh di-unmute gawainya Bapak? Pak Marwarar Sudah kedengaran ya Jadi kalau saya melihat sih ada kekeliruan mendasar baik bagi tim lawyer yang kemarin mengungkapkan Tadi sudah mengungkapkan jawaban mereka, keterangan mereka dan kemarin juga di media mereka muncul Saya kira memang ada kekeliruan seolah-olah bahwa MK itu mengawal undang-undang tidak Dia mengawal konstitusi bagi hukum tertinggi The supreme law of the land Kalau misalnya kita lihat di dalam pasal 24 C ayat 1 Meskipun ada peraturan di bawah itu yang akan menentukan lain Di situ adalah sengketa hasil pemilu Hasil itu ada dua Satu, perolehan angka Dan kedua, penetapan pasangan calon terpilih berdasarkan penetapan perolehan angka atau hasil itu Oleh karena itu, the end result atau hasil akhir itu pada akhirnya adalah penetapan pasangan calon terpilih Tetapi harus kita ingat, itu sudah di seluruh dunia itu terjadi Proses itu senantiasa akan menentukan hasil Kalau proses melanggar hukum atau konstitusi Hasil pasti juga melanggar hukum dan konstitusi Kalau salah, proses hasil itu juga akan salah Jadi ini merupakan pedoman besar yang harus dilihat di dalam tugas mahkamah konstitusi Mengawal konstitusi Tidak usah kita berbicara tentang judicial activism Karena pastilah Dalam pergerakan konstitusi yang dibangun di masa lalu Kemudian digunakan sekarang Kalau dia tidak menggunakan aktivisme dalam arti Mencari makna yang sebenarnya dari tulisan-tulisan yang ditulis orang di masa lampau Maka dia tidak kena mengenal dengan persoalan yang kita ada Oleh karena itu, saya sebenarnya melihat bahwa Justru tadi jawab atau keterangan dari pasangan calon nomor dua Dia tidak menafingkan, tidak menyadakan bahwa Presiden memang betul cawe-cawe Tidak, tadi juga tidak disangkan bahwa Presiden Menggunakan mansos dan BLT Tetapi yang harus dibuktikan sekarang Hubungan kausal yang disebutkan Pak Samara Toko tadi Bahwa ini rakyat bebas memilih Tetapi yang harus dibuktikan sesuatu kepada orang yang akan memilih Apakah itu juga masih dalam kondisi bebas Kehendak bebas itu tidak boleh dipengaruhi dengan apapun Baik tekanan maupun Godaan Janji-janji, kegodaan Apalagi pemberian sesuatu yang bersifat materi Inilah yang saya ingin menjadi kunci disini Jikalau memang itu juga Perbuatan seorang pimpinan negara Dan saya pikir dari tadi tidak ada yang menyangkal Dari pasangan calon nomor dua Bahwa ada apa yang dikatakan Mansos BLT Tetapi dikatakan oleh Pak Apa namanya Pak Otto Tidak ada kaitan Wah itulah Di dalam proses pemilu dalam hal seperti ini Kehendak bebas daripada rakyat itu Adalah bahwa dia tidak dipengaruhi Baik tadi janji, pemberian Maupun ancaman, intervensi dan lain sebagainya Sama dengan hakim yang akan juga Independensinya juga diukur dari itu Oleh karena itu Secara universal lah Bahwa itu mengawal konstitusi itu Secara universal karena masuknya HAM sejak Perang Dunia Kedua berakhir Di dalam konstitusi Jadi praktek Mahkamah konstitusi di seluruh dunia Hampir sama itu sebenarnya Itu sebabnya Kalau saya mengingat bahwa Hakim Agung di Australia juga Melirik keputusan-keputusan MK Dalam beberapa bidang Seperti di dalam ketenaga kerjaan Karena mereka melihat dari sudut Hak-hak buruk Bahwa apa yang kita lakukan di sini Lebih tepat dari sisi konstitusi Jadi saling pengaruh-pengaruhi dan saling melirik Secara universal itu terjadi Sehingga jangan Tadi saya kemarin atau kapan saya dengar dari Lawyer Asuman calon nomor 2 Apakah kita akan meniru praktek di Kenya? Saya kira bukan demikian masalahnya Oleh karena itu yang menjadi persoalan sekarang Tidak usah meleset kemana-mana Apakah misalnya dalil daripada Pasangan calon 1 dan 3 Bisa terbukti atau tidak Itu adalah dalam proses pembuktian Jadi perdebatan yang seperti kita lakukan Itu sebenarnya Tidak begitu relevan lagi Oleh karena itu kalau benar Kalau benar Menteri Sosial Dan Menteri Keuangan diundang MK Saya kira inilah Salah satu alat bukti Yang bisa memberikan bukti yang Autentik tentang penggunaan BLT Yang dilakukan oleh Presiden Untuk kepentingan satu pasangan calon Karena saya pernah juga melihat di gambar Bahwa dari karung yang tertulis Termuat di dalam karung Bansos itu Ada gambar diberat Dan kemudian Presiden Membagi BLT di depan istana itu Keseluruh dunia Semua orang melihat itu Apakah itu bentuk daripada BLT yang ditentukan dalam APBN Nah itu berangkali merupakan Satu hal Kalau itu melanggar hukum Dan melanggar konstitusi Pastilah perbuatan seperti itu Kalau dilihat Pengaruhnya terhadap hasil Kalau itu ada Tentu saja hasil itu tidak sah Saya kira sepanjang itu saja Perdebatan Sejak kita senderhanakan Mampu kepasangan calon nomor satu Dan nomor tiga Untuk membuktikan argumen seluruhnya itu Dan persoalan salah kamar saya Juga tidak melihat itu Karena konstitusi itu akan Ditafsir oleh hakim MK Di seluruh dunia itu Merupakan rules yang dimikian Bahwa konstitusi sebagai The supreme law Dengan hukum tertinggi dari negara Tentu dia tidak bisa dikalahkan oleh Aturan-aturan yang di bawahnya Dan itu tanpa melalui Satu judicial review MK tentu akan Menuruskan Segala hal itu Dalam kaitan dengan Presiden Saya kira begitu pandangan saya Pak Semangat Tentu dan Pak Refi Baik Pak Marwaran Tidak salah kamar ya Tidak salah kamar ya Pak pun tidak membuktikan Mampu Gue Baik Jadi petitumnya tidak salah kamar Memang mahkamah konstitusi Berwenang Untuk menyelidiki Atau ya tadi Memutus Perkara ini Berdasarkan tadi Faktor-faktor yang berkaitan Dengan proses pelaksanaan Pemilu 2024 Baik Bapak-bapak Ini misalnya Kalau di Diklaim Bahwa sudah diserahkan Kepada Bawaslu Dan itu bisa dilihat Apakah dalam proses Kita lihat Ketika ada Klaim Bahwa Presiden Cawai-cawe Dengan PLT Dan Pansos Pernahkah misalnya Bawaslu Mengadakan satu Dengan pendapat Dengan Pak Presiden Dan Menteri Kewangan Bahwa ini salah Melanggar proses Pemilu Apakah pernah Ada mampu Misalnya Bawaslu Melakukan Odit Kalau dikeluhkan Orang Bahwa si Rekam itu Bermasalah Kenapa Ditempatkan Servernya Di Alibaba Dan di Singapura Itu merupakan Pelanggaran Hukum atau tidak Menurut saya Semua ini Bukanlah Pelanggaran Yang sifatnya Delika 2 Ini secara aktif Bawaslu Yang melakukan Langkah-langkah Saya kira Ini adalah Misi daripada Bawaslu Kalau mereka gagal Tidak boleh Kita menampingkan Dari aturan Itu Bahwa konstitusi Tidak lagi Diterapkan Sebagai ukuran Saya kira Begitu pandangan saya Baik Pak Marwarar Cukup Tercerahkan